Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Akhirnya hari ini kita sampai di puncak Diamond Night Celebration Puncak rangkaian perayaan 10 juta subscriber kita Hahaha gimana? Udah kenyang seminggu kalian mak? Sesuai janji kami malam ini aku mau ngajak kalian untuk nemenin aku Unboxing Diamond Play Button bersama guest star kita Dan juga pengumuman challenge quiz dan juga konten bebas Buat dapetin hadiah-hadiah menarik dari kami ya Allah Terima kasih banyak untuk antusiasnya Dan tentunya buat kalian yang udah join challenge ini gak susah kan? Gampang kan? Dan sebelum kita sama-sama unboxing Diamond Play Button ini Aku mau ngajak kalian untuk mendengar sedikit kisah perjalanan aku Pada saat membangun channel ini Karena memang ini adalah salah satu cara yang aku buat Supaya kalian bisa lebih mengenal akunya Dan juga harapannya kisah yang akan aku ceritakan ini Bisa bermanfaat buat semua ya Kemarin tuh kepikiran pengen Q&A Tapi sebelum kalian bertanya udah biar aku jelasin aja lah semuanya disini gitu ya Biar lebih gampang gitu lah Jadi gini Aku mau mulai YouTube channel aku di bulan Juni tahun 2019 Kurang lebih 5 tahunan yang lalu Wak Waktu itu aku memang orang biasa Bener-bener orang biasa kayak kalian juga nih Biasa aja aku pekerja Aku lagi ngerantau dari Batam ke Yogyakarta Aku pada saat itu juga masih bekerja Sebagai public relation di salah satu perusahaan yang ada di Yogyakarta Lalu Rabu tanggal 19 Juni 2019 Video pertama aku tayang Wak Yang nonton yaudah itu cuma orang-orang yang aku kasih link video itu aja Karena waktu itu aku langsung broadcast ke semua grup yang ada di Whatsapp aku untuk minta dukungan mereka Tonton aku ya aku baru pengen jadi Youtuber nih Kayak gitu Dulu video aku masih dikit Wak Dua kali seminggu Hari Rabu sama hari Minggu bahkan Itu juga belum ada konten-konten horror tuh Masih kasus-kasus kriminal dan kayak konspirasi gitu lah Wak Aku memulai channel YouTube aku di kamar kos Kamar kos sepeta 4x4 meter Dengan alat seadanya Padahal aku belum mampu Wak Beli barang-barang yang proper waktu itu Dan tuh bihanes juga nih Wak ya Selain aku gak punya kelebihan uang Buat beli barang-barang yang proper Waktu itu beli kamera Beli tripod Beli lightning Kayak gitu Belum ada duit Waktu itu aku juga mau cari tau sendiri nih Apakah YouTube itu bisa dijadikan tempat untuk memperoleh penghasilan tambahan Pengen ngebuktiin lah gitu ceritanya Karena waktu itu aku tuh gak tau mau tanya sama siapa Wak Lingkungan aku tuh ya Allah lingkungan kawan-kawan kerja aja Gak ada yang YouTuber Gak ada yang Selegram Gak ada yang influencer Jadi aku gak tau mau tanya kebenaran itu dimana Gak tau Dan waktu itu aku langsung pake prinsip ini Wak Yang bisa kukasih sama YouTube Pada saat itu adalah waktuku Tenagaku sama otakku aja Aku gak akan mengeluarkan uang sepeserpun Untuk YouTube sampai mereka ngasih aku uang Betul Alhasilnya itulah dia Barang-barang yang kupake Barang-barang seadanya aja Wak Ini kalian tau kamera Aku pake apa? Ini iPhone 6 iPhone 6 kamera depan Ya Lightingnya pernah dia Aku pake lampu neon Kalian tau lampu neon panjang gitu Yang warm wipe Yang macam di kontor-kontor pulsa Tuh lah Pake lampu panjang tuh Hah taro Ya kan Terus tripodnya dari mana Nadia Dari kotak sepatu Aku susun lu Aku kotak sepatu HP ini panjang depan Hah Kasih pemberat di kebelakangnya Itu tripodnya Terus studionya mana? Di kamar lah Kamar kosan yang 4x4 tuh Ngedit kok pake apa Nadia Pake laptop Zaman aku SM Yang kurang lebih Usia laptop tuh Waktu saat itu 2019 Udah 9 tahun mungkin Yang gak bisa hidup Kalau gak di charge Ini masih ada Aku bawa nih Ini dia Compact Entah zaman kapan Udah gak ada lagi baterainya Ini harus di charge lalu Kalau enggak Mati Jadi gue setiap kali mati lampu Aku nebeng di kosan Kawan aku buat ngedit Ini juga Wak Kalau misalnya Kalau seandainya di apain Di render Atau mulai ngedit Bunyi dia macam Mesin air Tuh panas Tau-tau aku dingin-dinginin Sabar ya Sabar ya Dipake laptop ini Ya Allah Terus ngeditnya pake apa? Dulu tuh masih pake Autoscape tuh loh Yang cuman buat Cutting-cuttingnya Autoscape Terus ngeditnya pake Filmora yang free trial Free trial 7 hari Setiap kali 7 hari Ganti akun lagi Ganti akun lagi Kayak gitu Ya cuman pake Alat-alat ini aja Wak gitu loh Ya kalian bisa liat lah Gimana hasilnya Videonya kuning mentereng Video pertama aku tengok lah 19 Juni Ya itulah dia hasilnya Wak Tapi itu dia prosesnya Ya kan Kupikir kan waktu itu Ya udahlah gak apa-apa lah Ini baru mulai Kan aku Yang penting aku udah ngelangkah Udah satu langkah Kedepan lah gitu Udah mau nyoba ya kan Dan waktu itu tuh pun Wak ya Allah Kalem kali aku Belum sebar-bar sekarang lagi Belum selancar sefasai Ini juga ngomongnya Uh masih Wih ya Allah Masih kalem gitu Aku juga belum manggil kalian Wak nih waktu itu Nah Wak tuh Hasilnya dari mana Nadia Ini ya mungkin buat kalian Yang sekarang belum tau Arti Wak 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 Itu apa tuh Kenapa sih Nadia Umar Terus ngeminggil Wak 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 Gak tau aku Aku cuman denger ya Dia panggil Wak Yaudah Wak aja Aku kasih tau lah sedikit nih Wak Jadi Wak itu tuh Adalah sebutan Untuk kayak kita manggil Hai bro Hai sis Mau kemana nih Nah itu eh Wak Gimana Itu panggilan untuk bro sis Untuk kebanyakan orang Yang ada di Kepulauan Riawak Asalku kan dari Kepri kan Dari Tanjung Gale Krimun kan Jadi Wak tuh sebutan Untuk manggil teman Yang sebaya lah gitu Dan juga untuk Sebagian masyarakat Dari Sebagian tak semuanya lah gitu Pokoknya dari masyarakat Jawa Barat Dan juga mungkin daerah-daerah lainnya Wak atau Wak itu Biasanya dipanggil untuk sebutan Om atau tantenya mereka Kayak gitu Kalo misalnya kalian perhatikan juga Wak Dari video 1 sampai 4 tuh Kalo gak salah Aku belum pake lagi sebutan Wak Nah aku tuh mulai nyaman Pake sebutan Wak Karena ya Baru sadar Eh aku kan kalo cerita ke kawan aku Gak pake Jadi gini kisahnya temanku Pada suatu hari Tanggal 28 Oktober 2009 Terjadilah peristiwa Kayak gak kayak gitu Kalo cerita sama kawan Kok gak kayak gitu kan Kalo misalnya cerita sama aku Dan dia keterkauan sama aku Iya gak kayak gitu Itulah kenapa akhirnya ada Wak Wak itu tuh Wak Bisa kayak ngebantu aku Dan pada saat aku menjadi diriku Di depan kamera Ternyata shootingnya Lebih enjoy lagi Wak Lebih bisa ngerasa dekat gitu loh Sampai denger Walaupun aku gak nampak Kalian tuh dimana Tapi kayak lebih ngerasa Ngomong langsung gitu Dan aku tuh gak deliver Kisahnya juga lebih gampang Jadi diri sendiri tuh Memang lebih menyenangkan sih Wak Dan tentunya Aku juga pasti banyak belajar Dari konten kreator Yang memang lebih dulu Dari aku Dari youtuber-youtuber Dari zaman dulu Ada Desi Judge Wak Aku tuh neroris Dari 2018 Ada Han Sol Dari Korea Rumit Aku juga bolo-bolonya Babang Blowing Hirotada Radivan Bahkan detektif Aldo Si Papa Tiri tuh Aku anak tirinya juga dulu tuh Dari Nessie Aku bisa belajar gimana Cara ngeriset cerita sedetail mungkin Dari Han Sol Aku belajar ngedit Yang menarik itu kayak gimana Dari Hirotada Aku bisa belajar Oh cerita serem itu juga Ternyata bisa menyenangkan ya Dari Aldo tuh Aku juga belajar Untuk lebih lancar Dalam menerangkan sesuatu Jadi semua ilmu-ilmu mereka tuh Aku serap semuanya kan Dan aku sajikan Dengan versiku Semampuku Di depan kamera Alhamdulillah nyawa Aku enjoy Dan insya Allah Sampai kapanpun Kalian bisa tetap enjoy juga Dengan cara aku bercerita ini ya Thank you Wah Pertama pun juga gak langsung Ada penontonnya tuh Mana ada yang nonton aku Kecuali orang yang kasih link tuh lah Wah pede-pede aja lah Aku share terus-terus Rabu Minggu Rabu Minggu Terus-terusan tuh Dan aku waktu tuh Wah rajin tuh Nyatat setiap harinya Berapa view aku yang nambah Berapa subscriber aku nambah Ada Ada semua Aku catat Jari aku 365 Nih Ya Allah Subscriber Video 1 Yang nonton 464 Ada tambah 25 orang Tambah 20 orang Tambah 17 Tambah 4 Aku catat Aku catat Nanti video yang paling banyak Viewnya aku tandain tuh Oh ini banyak nih Oh berarti orang tuh suka video yang kayak gini ya Aku catat terus Nambah 3 Nambah 3 Nambah 2 Nambah 8 Nambah 24 Nambah 4 5 Catat Semua aku catat Ya Allah Nah terus nih 2 bulan setelah aku upload video yang pertama Setelah bulan Yang video pertama itu Di bulan Agustus Waktu itu subscriberku 200 orang Baru Di bulan Agustus itu Kututup subscriber aku Kenapa Nah ini trik aku dikit nih ya Jadi waktu itu aku tuh pengen Orang-orang tuh nonton aja dulu video aku Tanpa aku tengok jumlah subscriber aku Karena waktu jaman itu Aku masih inget kali Orang-orang tuh Atau konten konten kreator tuh Udah macam mulai pacu-pacuan jumlah subscriber tuh loh wak Aku tutup ya kan Supaya aku mau liat nih Ada gak ya orang yang mau subscribe channel aku Setelah liat video aku Tanpa harus liat jumlah subscriber aku Karena takutnya nih misal Mereka enjoy nih sama video aku Bagus ya videonya menarik Atau kayak gimana gitu Waktu tengok subscriber Cuma 200 Dikit ini barji Padahal wak baru mulai channel lu Kan gak semua orang rajin langsung liat Ini youtuber baru apa enggak ya Gitu kan enggak nih Tutup subscriber aku wak Dan alhamdulillah terbukti Waktu itu ya Di Juni 19 Waktu video pertama Ke Agustus tanggal 12 Wak Which is hampir 2 bulan wak Subscriber aku kan cuma 200 kan Setelah aku off subscribernya 2 minggu aja Kemarin 2 bulan 2 minggu Aku dapat 500 subscriber It works Please komen di bawah Ada gak diantara kalian Yang nge-subscribe aku Waktu jumlah subscriber Ku sembunyikan Tolong wak Komen di bawah Kalian kejebak Dan percayalah wak Naikin subscriber Dari 1 ke 100 Itu susahnya Astagfirullahaladzim Minta ampun Dibandingkan 10 ribu Ke 50 ribu Tuh lebih susah 1 ke 100 Saja dulu tuh Susah kali Dan ini wak ya Di 2020 Itu jadi saksi Perkembangan channel aku Yang sangat super duper Nasif wak Dan itu puncaknya dimana Di video Elizabeth Battery Di Elizabeth Battery ini Tiba-tiba hari itu Entah kayak gimana ceritanya Entah kayak gimana pula jalannya Naik drastis view wak Subscriber aku naik drastis Gak tau aku Kenapa kayak gitu Aku gak tau penonton-penonton Itu datang dari mana Aku cuma sekali aja Ngepost tuh setiap hari Dekat Instagram story Kawan aku juga gak banyak-banyak kali Tapi di video itu Langsung Banyak kali yang nonton Hari itu hari pertama kali tayang Please komen juga nih Siapa yang nonton video aku pertama Yang video Elizabeth Battery itu Itu betul-betul puncaknya wak Nah dari situ lah Alhamdulillah Makin naik Makin naik Makin naik Dan eh Di 2020 itu wak Itu betul-betul Ya tadi yang aku bilang Kalau kalian tengok sosial Blade 2020 Langsung naik drastis gitu Loh grafik ya Betul-betul perkembangan Channel aku yang sangat masif Di bulan Januari 2020 wak Subscriberku Dari mati Februari Naik dua kali lipat Seratus Ini Maret ya Maret 2020 Paling gokil sih Enam hari Subscriberku dari seratus itu Nambah lagi jadi seratus Dua seratus ribu Enam hari Terus aku masuk macam Kayak sosial blade gitu loh wak Aku masuk di sosial blade Bertahan tiga hari Channel yang sedang berkembang Itu Nadia Umar Itu pun dikasih tau wak Aku gak tau Terus seminggu kemudian Di 14 Maret ya Itu aku masuk Artikel berita pertama wak Di IDN Times Judulnya 8 Youtuber Jago Storytelling Aku nomor lapan Di atas-atas Itu lah Tadi senior-senior wak Ada Nessie Ada Hero Ada Hansel Ada Aldo di atas Wak masuk ya Allah Macamana aku gak menjerit Wak Masuk Masuk artikel Libarannya masuk Koran aku Terus 20 Maretnya Ini masih di bulan Maret 20 Maretnya Nambah lagi wak Jadi 500 subscriber Jadi awal bulannya tuh 100 ribu Akhir bulan 500 Apa gak tebengong Awal edit Dan gak Gak tau Aku pun itu kenapa wak Sumpah Baru tuh di April 2020 Aku unboxing Silverplay button tuh ya kan May 2020 1 juta subscriber wak Aku dapet kurang dari 1 tahun Alhamdulillah Di Juni 2020 1 tahun setelah Bangun channel itu Aku alhamdulillah Bisa nge-recruit editor Ngebantu wak Ngedit juga Aku masih kerja waktu itu wak Terus di Juli 2020 Aku udah macam punya studio Kecil-kecilan lah gitu Jadi gak gabung sama kos-kosan lagi Agustus 2020 Video kita jadi nambah Jadi 3 kali seminggu Pertama kan 2 kali aja Jadi 3 kali seminggu Terus Desember 2020 wak Aku diundang Youtube Rewind 2020 Eh bukan Youtube Rewind nih Rewind Indonesia 2020 Yang waktu 2019 Waktu ku tonton video mereka Kan ku pikir Oh ini insya Allah 10 tahun lagi Aku ada disana Aku diundang disana 10 tahun ku pikir 2029 Aku baru diajak Riwan itu kan Mungkin pikiranku Tapi kadar Allah Satu tahun Wah Allah kasih kesempatan Tuh diundang aku Walauk lu masih online kan memang 2020 itu Betul-betul Nikmat semua Wah yang dikasih sama Allah Nikmat semua Semua dipermudah Semua dikasih jalan Dikasih rezeki Dikasih kesehatan Tapi 2021 Dikasih cobaan 28 April 2021 David juga Masih muda Masih muda Sehat Gaya hidupnya pun Sehat waktu itu Dia kena badai Sitokin Meninggal dunia Dan 2021 itu Kalau aku boleh jujur Itu adalah titik terendah Kuat Dua sayapku Patah Bapakku Abangku Ini laki-laki Pelindung aku lah Ini pergi selama-lamanya Nih Kayak kan Pernah waktu itu Kepikir sama aku Terus Nah karir ku ini buat apa Apa lagi Udah pergi mereka Buat apa karir ku ini Kalau orang-orang yang Paling aku sayang Udah gak ada Aku bekerja buat mereka Untuk mewujudkan Keinginan mereka Yang belum sempat terwujud Terus ngapain lagi Kalau mereka udah dipanggil Di titik itu Kalau aku Mamaku Adekku Gak beriman Gak macam Gak punya Tuhan Mungkin kita gak ketemu Sekarang Tapi alhamdulillahnya Aku disadarkan Sama pacarku Sekarang suamiku Untuk Nadia Coba kamu lihat Dari sisi yang lain Supaya kamu bisa lihat Seberapa baik Loh Allah sama kamu Karena perumpamannya Kayak gini Kalau aja mereka berdua Abangku sama ayahku Itu dipanggil Pada saat kau Masih di posisi 2019 Kau gak punya Tabungan lebih Kau gak punya penghasilan lebih Apakah pada saat detik Itu juga kau bisa terbang Naik pesawat Pergi ke rumah Buat ngeliat daddy Buat terakhir kalinya Apakah aku bisa Nyelesaikan semua Utang daddy Sebelum daddy berpulang Apakah kau bisa Ngelanjutin hidup Ibumu Mami yang udah Kehilangan dua kakinya Dia kehilangan suaminya Kehilangan anak pertamanya Bisa gak Apakah kau bisa juga Ngelanjutin kuliah adekmu Waktu aku disuruh Ngeliat ke sisi-sisi ini Di situ aku bersadar Oh iya dingin ya Astagfirullahaladzim Allah panggil mereka Di waktu dan situasi Yang tepat Allah maha baik Dan dari sini Aku pengen kasih tau Kalian percayalah Kalau di setiap cobaan Yang kalian dapatkan Pasti ada jalan keluar Dan pasti ada hikmah Di balik itu semua Liat dari sudut pandang lain Ada kalian pasti bakal Nemuin jawabannya Oh ternyata ini Tuh rencana Allah Kayak gitu Dan barulah setelahnya Aku memilih untuk move on Aku percaya Daddy dan abang Sudah ditempatkan Di tempat terindah Sama Allah Mohon doanya juga Amin ya Rabbul Alamin Mereka udah gak sakit lagi Aku lanjutkan lagi kehidupanku Aku bawa ibu dan adikku Sekarang tinggal di Jogja Juga sama aku sekarang Jadi bisa dibilang 2021 itu adalah Babak belurnya aku Babak belur Merangka Tersungkur Tiara Merayap Itulah gitu istilahnya kan Tapi April 2021 Satu minggu sebelum Daddy itu berpulang Wak Itu tuh di tanggal itu Juga tayanglah Episode KHW kita KHW pertama Di tahun tersungkur Ini nih ya Konten yang kalian Tunggu-tunggu sekarang Itu dimulai Kalian bisa liat kan Wak Di sini Gimana Sayangnya Allah sama aku Ibaratnya nih Allah tuh udah kasih aku ide Untuk bangun segmen KHW Yang Alhamdulillahnya Sampai sekarang udah menjadi konten Yang Kalian tunggu-tunggu 2021 Jadi kayak Allah tuh udah kasih bibit Gak ada yang tau kan Wak nih Ya kan Masya Allah Itu di 2021 Lanjut di 2022 Aku menikah dengan pacarku Mas Galih Kami pacaran kurang lama Wak 8 tahunan Waktu itu kami sempat kosong nih Belum ada dikasih rezeki anak sama Allah Selama 1 tahun Dan setelahnya kami coba Program hamil Dan ini juga buat kalian yang mau coba Program hamil aku dan suami Bisa cek di Instagram aku aja Ada di highlightnya Dan Alhamdulillahnya 6 dari mereka yang sudah mencoba Berhasil Itu gak kayak gimana-gimana Wak Programnya Gak ada suplemen-suplemen Aneh-aneh juga Itu cuman usaha Sama ikhtiar Nanti tipsnya kalian bisa tonton lagi Pokoknya yang di highlight ini Kalian dengar Resapi kerjakan sama suami Wak Ya insya Allah Buat para pejuang Garis 2 Semangat Oke Terus udah tuh Di 2023 Di 2024 Alhamdulillahnya Allah kasih rezeki Wak Putra pertama kami lahir Bernama Umar Zafianel Di bulan Februari lalu Allah ambil dua Allah ambil ayah sama abangku Selanjutnya Allah kasih dua lagi Suami dan juga anakku Dan setelah menemani kalian kurang lebih 5 tahun 41 hari ini Atau pada tanggal 30 Juli 2024 kemarin Kita sudah meraih 10 juta subscriber Ya Allah Masya Allah Ya Allah Allah Terlalu banyak kata-kata yang mau aku sampaikan ke kalian Wak Buat ngasih tau Betapa bersyukurnya aku punya kalian gitu Sampai sekarang Kalian loyal nih setia Kalian gak kenal sama aku Tapi setianya bukan main Loyal Lucu-lucu pula semua ya Terima kasih banyak Wak Tetap ada disana ya Kalian semua inspirasi aku Dan dari kalian juga Yang setiap hari Masih stay disitu Itulah yang ngebikin aku Dan juga tim makin semangat lagi Buat konten yang bisa menghibur Dan setidaknya Bisa memberikan manfaat Untuk didengar sama kalian Satu-satunya harapan aku Pada saat video-video baru itu ditayangkan Wak Adalah Semoga Wawak-wawak semua Kalian itu Semua tuh bisa mengambil manfaat Dari cerita yang aku sampaikan Dan hal yang paling aku takutkan Personally ya Adalah Jangan sampai Waktu Sama kuota Wawak-wawak ini Kebuang sia-sia Cuma karena nonton video aku Jangan sampai itu yang paling aku takutkan Itu makanya aku mohon maaf Kalau misalnya videonya terlalu panjang Atau mungkin terlalu berteli-teli Kau jelasinnya dengan dia Karena Aku tuh mau kalian paham Wak Dengan apa yang kuceritakan Kalian jangan buang waktu Kalau misalnya nonton aku Ambillah manfaatnya gitu loh Sekali lagi terima kasih banyak Wak Kalau aku nih sekarang nih Punya doa yang bisa dikabulkan hari ini Aku coba berharap Semoga Allah selalu jaga kalian Jaga keluarga kalian Gak bisa aku kayak gini lah Aku tuh gak keda loh sama KW Kenapa kalian tuh beka loh sama aku Ya Allah Semoga Kalian selalu diberi kesehatan Keberkahan Semoga Allah selalu lindungi kita Dari segala hal-hal buruk Tetaplah disitu Wak Temani kami lagi I have loved you since day one Wak Lu kasih Tak bisa aku gini loh kan Kalian tuh Udah Udah dulu lah nangis nangisnya kan Thank you so much Oke Wak Jadi mungkin ya sedikit aja lah Itu curhatan hati aku Kan yang bisa aku bagikan Ke kalian semua Sekarang saatnya kita Unboxing Diamond Play Button Bersama gestar kita Aku panggil dulu gestarnya Umar Zafianel Yeay Umar Hai Ini Umar Wak Anakku Sayang siapa Wawa 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 Halo Paget ya kamu ya Kamu lagi ada dimana ini Padahal dulu pernah syuting disini loh sama ibu Wah ini namanya Umar Umar Zafianel Anak aku ya Anak kita semua ponakan online klan Mungkin Wawa yang udah nge-follow instagram aku Juga lebih tau nih Ini anak aku Wak Umar Yang udah namenin klan waktu masih dalam perut ya Iya Mau masuk perut lagi kamu Dari kamu zigot Iya Sampai udah sekarang udah bisa makan ya Wak Hai Wawa Kenalin Wak Ini anak aku biasa dipanggil Umar Karena aku sama suami sangat mengidolakan Sahabat Rasulullah Yaitu Umar bin Khattab Jadi aku ngasih anak pertama ku Umar Semoga Umar bisa Eh sejum lagi Meneladani sifat-sifat pemimpin Dan juga baiknya Umar bin Khattab Dan tentunya bisa mencontoh semua perilaku Dan juga amalan Rasulullah Amin ya Allah Amin Umar temenin ibu unboxing ya Iya Hah Mau di atas meja Temenin ibu unboxing ya Sama Wawa semua ya Ayo Wawa kita unboxing Yeee Oke siap Hehehe Umar mau di atas Apa ini Sih Inilah Yeee Mal mau unboxing sama ibu Kita buka sama-sama ya Ayo Wak kita buka Wak Bismillah Ayo Ya Wah Ada surat cinta nih Dari siapa Dari Youtubenya Terus ini dia nih Disingkirkan dulu aja ya Bubble wrapnya Hehehe Ya Allah berat banget Enggak berat sekali Waaa Adek Iya Umar Youtube Play button ibu Koper ini berat kali Wak Sumpah Berat kali Wah Umar mau buka Iya Mama buka Ayo kita buka Umar sama-sama Kita buka ya nak Ini kalian diwakilin sama Umar ya Wak Hehehe Kita bukanya kayak gini Biar Wawa lihat Oh yuk Oh yuk Putar gini Putar gini Oh yuk Oh yuk Oh yuk Putar kita ibu Putar kayak gini Ini bapaknya kasih Hehehe Bapaknya kasih Bingin tep obi dikit Sapa Wawa Sapa Wawa Mas Gale Ba Ayo kita buka Ayo Ini bukanya dari sini nak Bismillah kita buka dari sini Satu Dua Tih Wawa Masya Allah Ini dia diamond play button ibu Nak Oh Diamond play button ibu Wawa Wawa Berat sekali Masya Allah Wawa Sumpah diberat kali lebih berat ini Dibanding Umar Kayaknya nih Dek Ini Yeee Tar dulu ibu buka ya Oh Wawa 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 Kaget Ini dia Wah Ini dia diamond play button kita Iya ini diamond play button nak 10 juta subscriber ibu Dapet diamond Yeee Ibu turunin dulu ya Covernya ya Wah ini dapet Dapet can lap Salma dapet Apa ini nak Kunci Kunci buat apa ya Mungkin kalau misalnya ini dikunci Iya kali ya Kunci koper kali ya Ya gak sih dapet kunci Apa kunci deh Ini dia diamond play buttonnya Masya Allah Ini dia diamond play button ibu Wawa Wawa Akhirnya kita dapet diamond play button Sumpah ini berat sekali Masya Allah Kamu mau liat Ini di belakangnya Ada Nadia Omara Congratulation On passing 10 million subscribers Yeee Terima kasih Wawa Wawa Kamu mau pegang lagi Makasih banyak Wawa Ternyata Gester kita aktif sekali Dia tuh excited banget Nah Diamond play button ibu Yeee Terima kasih Makasih Wawa Bilang makasih Om Tante Wak Yeee Ini dia diamond play buttonnya Nak Wawa Akhirnya Wak Kita bisa dapet Masya Allah ini berat kali Sumpah Emar mau pegang Berat Berat Wak Terima kasih Bilang Terima kasih Iya Terima kasih katanya Apa Apa lagi Emar mau ngomong apa lagi Terus Tuh Terima kasih Wawa Semua yang udah nontonin Ibuku Yang udah support Ibu Semoga Ibu sehat Teman-teman Ibu sehat Semuanya Biar bisa Nyajiin Video baru Buat Wawa Semua Iya Wak Terima kasih ya Wak Sudah menjadi saksi Sampai akhirnya kita bisa dapetin diamond play button disini Thank you sekali Oke Sesuai janjiku Setelah kita selesai unboxing Sekarang gilirannya Aku bakal mengumumkan Pemenang giveaway Dan juga quiz Diamond Nut celebration Yeee Ini yang kalian tunggu-tunggu kan Terima kasih banyak Buat antusiasma kalian Yang luar biasa Dan juga yang sudah berpartisipasi Di perayaan ini Banyak kali Wak Yang masuk Apa kamu lagi pup ya Hah Ngeden kamu Semoga hadiah yang sudah kami siapkan bisa bermanfaat Dan diterima dengan baik Oke Wak ya Dan tanpa berlama-lama lagi Aku akan mulai pengumumannya Dari yang pertama nih Pemenang voucher membership Untuk satu bulan Ini tuh aku ambil dari komen-komen lucu kalian aja Wak Random-random aja kan Kalian biasanya suka komen yang lucu-lucu kan Nah itu yang aku kasih Voucher membership satu bulan Ini dia pemenangnya Nah tadi 20 pemenang voucher membership Wak Dan sekarang aku bakal ngumumin 10 pemenang kuis teka-teki silang Atau TTS Dan bagi nama-nama yang terpilih Di kuis TTS ini Wak Kalian berhak mendapatkan Uang tunai sebesar 500 ribu rupiah Yeeey Gimana kalian waktu ngerjainnya susah? Gampang? Gampang kan? Gampang loh orang semua jawab Dia ada di video-video aku ya kan? Kok kamu yang tarik nafas? Kamu gak dapet loh Kamu orang dalam ya Gak boleh Emang ada dua soal Wak yang maternya Sengaja aku ambil dari video lain Di luar video perayaan daimunan ini Supaya gak ada sulit-sulitnya lah dikit Dan sekarang bagian yang paling kalian tunggu-tunggu Yaitu pengumuman pemenang hadiah utama Yaitu HP dan juga Macbook Hadiah utama ini Wak Khusus buat kalian yang udah ikut serta Dalam pembuatan konten kreatif Jujur bagus-bagus sekali Wak Hasil karya dari kalian Terima kasih banyak Aku sampe bingung mau pilih yang mana Kalo bisa aku pilih semua Aku pilih semua Wak Tapi karena pemenangnya terbatas Jadi untuk dua orang aja Wak ya Semoga apapun hasilnya bisa diterima Dengan perasaan yang bahagia Wak ya Itu harapan aku dan tim Ini dia pengumuman hadiah utamanya Terima kasih sudah klik video ini Channel buka playlist Konten biografi Bagi yang suka dengan cerita kriminal Crime story jadi kalian punya terminal Mulai dari kasus biasa sampai yang paling tragis Dari yang bikin jengkel sampai yang bikin nangis Dan buat wak-wak pecinta horror ini ada konten terkenal KHW hadir dari seluruh Nusantara sampai internasional Buat berinding dengan mistis yang meneror So sana semakin horror Nadiya Omara Channel yang asing untuk ditonton Nadiya Omara Keten-ketennya tak monoton Nadiya Omara Channel yang selalu baginspirasi Nadiya Omara Channel yang tumbuh edukasi Nadiya Omara Channel yang asing untuk ditonton Nadiya Omara Ketennya tak monoton Nadiya Omara Channel yang selalu baginspirasi Nadiya Omara Channel yang tumbuh edukasi Jadi, sukian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini, klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always, jangan lupa tombol subscribe Supaya kalian sama-sama terformat dan menarik Menggunakan lonceng aku See you next video, bye Oke Wak, jadi itu tadi puncak perayaan dari Diamond Celebration Pencapaian 10 juta subscriber Yang aku anggap sebagai pencapaian kita semua Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak Buat kalian yang udah support aku Support dari kalian betul-betul berharga sekali buat aku Wak Semoga kalian tahu betapa sayang dan juga bangganya aku sama kalian semua Makasih sudah setia menemani kami sampai sejauh ini Aku sangat berharap bisa terus bersama kalian Dan melewati pencapaian-pencapaian berikutnya Dan selain itu juga aku mau ucapin terima kasih Buat kalian yang sudah berpartisipasi di perayaan Diamond Celebration Selamat buat kalian yang sudah berhasil memenangkan kuisnya Dan juga buat kalian yang belum beruntung Jangan patah semangat Wak Jangan patah semangat ya Wak Acah, acah, jangan patah semangat Karena ini kan kita buat have fun bersama Wak Jadi harapannya apapun hasilnya semoga tetap bisa diterima dengan hati yang gembira Aku juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan lagi tuh di hati kalian Baik di dalam perayaan ini atau juga dalam video-video yang sudah aku sajikan Jangan ragu Wak untuk mengingatkan aku dan tim Karena disini aku juga masih belajar Masih harus juga banyak belajar Dan tentunya aku juga sangat senang sekali bisa belajar bertumbuh dan juga berproses bersama kalian semua Oke jadi sekian dulu dari aku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum Wawak Assalamualaikum Dadah ibu ambil dulu mainannya ya Terima kasih Wawak Bye bye Umar gak mau bilang selamat ibu Udah dapet Diamond Play button Selamat ibu Mau bilang selamat gak sama ibu Ibu dapet Diamond Play button nih Gak peduli Terima kasih See you Bye bye Bapak sini oh pak kita foto keluarga bertiga Ayo jangan malu-malu Terima kasih bapak Terima kasih timku Terima kasih semuanya Alhamdulillah Oke Yeay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.